Yang bisa komisi 5 DPR RI menilai masyarakat harus mendapatkan informasi secara lengkap dan juga jelas terkait dengan rekayasa arus selalu lintas selama pagelaran Asian Games 2018. Khususnya terkait dengan perluasan penerapan ganjil genap. Pemerintah juga diminta untuk menghimbau masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi selama Asian Games 2018 berlangsung. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ meningkatkan sosialisasi perluasan penerapan ganjil genap di beberapa jalan arteri di Jakarta. Pemerintah juga diminta menghimbau masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi selama Asian Games 2018 berlangsung. Ditemui usai rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR Muhyiddin Said mengatakan pemerintah harus segera menambah armada bus umum yang terhubung ke venue-venue Asian Games 2018 dan ke seluruh kawasan Jakarta. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk tidak membawa kendaraan sehingga kemacetan di Jakarta bisa berkurang. Hal ini juga untuk memastikan para atlet tidak terlambat tiba di tempat pertandingan. Pemerintah menyiapkan bus banyak ya, bus umum untuk mengangkut para atlet-atlet ini termasuk sporter-sporter ini. Nah itu yang salah satu yang harus dilakukan. Dan kalau saya nggak salah ada 1.500 bus yang disiapkan untuk mengangkut atlet dan juga para op. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Said menambahkan, masyarakat harus diberikan informasi secara lengkap dan jelas terkait rekaya selalu lintas selama Asian Games 2018 karena adanya pembatasan arus kendaraan di sejumlah jalur. Dengan adanya sosialisasi dan imbauan, masyarakat akan lebih memilih menggunakan angkutan umum selama Asian Games 2018. Yang harus kita lakukan bagaimana mensosialisasikan semua kebijakan-kebijakan ini tak sehingga tidak merugikan masyarakat dan mensukseskan Asian Games itu sendiri. Saya kira itu yang paling penting yang harus dilakukan.